Tempat keutamaan meraih saf pertama Pertama, Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk orang yang salat di saf pertama Rasulullah s.a.w. bersabda Innallaha wa malaikatahu yusadduna ala sufu fil uwal Sesungguhnya Allah s.w.t. dan para malaikatnya Bersalawat kepada orang yang salat di saf pertama Hadith riwayat Abu Daw Dua, saf pertama merupakan saf terbaik untuk para lelaki Rasulullah s.a.w. bersabda Khairu sufu fil rijali awaluha wa syarruha akhiruha Wa khairu sufu fil nisa'i akhiruha wa syarruha awaluha Sebaik-baik saf bagi laki-laki adalah saf yang paling awal Sedangkan saf yang paling buruk bagi mereka adalah saf yang paling akhir Dan saf yang paling baik bagi wanita adalah saf yang paling akhir Sedangkan saf yang paling buruk bagi mereka adalah saf yang paling awal Hadith riwayat muslim Ketiga Menyerupai saf para malaikat dihadapan Allah SWT Dirwayatkan oleh sahabat Jabir bin Samurah Radhiallahu ta'ala anhu Beliau berkata Rasulullah SAW keluar kepada kami lalu berkata Rasulullah SAW bersabda Maukah kalian bersaf Seperti bersafnya para malaikat dihadapan Rabnya Maka kami berkata Wahai Rasulullah SAW Bagaimanakah malaikat bersaf dihadapan Rabnya Rasulullah SAW bersabda Mereka menyempurnakan saf pertama Dan saling merapatkan safnya Hadith riwayat muslim Keempat Saf pertama memiliki pahala yang sangat besar Rasulullah SAW bersabda Law ya'lamun nasuma fin nida'i was saf fil awwal Thumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahmu Seandainya manusia mengetahui keutamaan yang terdapat pada adhan dan saf pertama Kemudian mereka tidak akan mendapatkannya kecuali dengan mengundi Niscaya pasti mereka akan mengundinya Muttafakun adaih Demikian empat keutamaan meraih saf pertama Semoga Allah SWT memberikan kita taufik untuk mengamalkannya Terima kasih die exportasi Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih.